Selamat datang di prediksi ramalan Zodiac Capricorn di bulan Juli 2020 Memasuki bulan Juli 2020, setiap Zodiac akan mengalami perubahan, baik dalam hal umum, cinta, karir dan keuangan Berikut ulasannya Umum Dalam hal cinta Capricorn harus bisa menghadapi dan menerima kenyataan, tanpa rasa takut Berharap dan tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya Tuhanlah yang menentukan apapun yang pantas kita dapatkan Untuk masalah kesehatan, jagalah pola makan yang teratur dan beristirahat yang cukup Berbanyak minum air putih dan konsumsi vitamin untuk menjaga sistem kekebalan tubuh Karena aktivitas kamu yang mulai padat, akan membuat kamu kelelahan Tubuh kamu butuh asupan gizi yang seimbang agar terhindar dari segala macam penyakit Karir dan keuangan kamu mulai memasuki masa-masa stabil Jangan lupa bersyukur dan bersadakah, karena masih banyak orang yang tidak seberuntung kamu di bulan ini Cobalah untuk berbagi, selain mendapat amal baik, rejeki kamu juga akan terus terjaga Luangkan waktu untuk keluarga, karena mereka butuh keberadaanmu meski hanya sekedar bercanda dan saling bercerita Perhatikan orang tua kamu, mereka mungkin tidak memintamu untuk peduli Tetapi cobalah bertanya tentang apa yang mereka butuhkan Berikan mereka sedikit hadiah dari hasil kerja kerasmu Itu akan lebih bermanfaat daripada membeli barang yang tidak terlalu penting Cinta Untuk yang jomblo Bagi yang lagi jomblo, kamu sepertinya terbawa dengan fantasi Dimana kamu menginginkan yang sempurna dari pasangan Dan itu membuat kamu akhirnya banyak memilih-milih Meski kamu sudah memiliki pasangan saat ini Tapi kamu seolah tidak merasa memiliki Karena di pikiran kamu masih ada yang perlu kamu cari Mungkin ada seseorang yang tertarik denganmu Namun dia merasa kamu bukan tipe yang romantis Jika menjalin hubungan kamu lebih mengatur dan sedikit keras kepala Sehingga susah untuk diatur oleh pasangan Kemungkinan, kamu menginginkan pasangan seperti mantan kamu dulu Itu artinya kamu masih belum move on Kamu stagnan karena masih memikirkan mantan Saran dari admin Kembalilah kepada realitas hidup Yang mana, tidak ada manusia yang sempurna Jika kamu menginginkan lebih Maka kamu akan kehilangan harapan di alam nyata Sikap inilah yang membuat kamu masih merasa sendiri Hapuslah angan-anganmu Hadapilah realita Sebenarnya mantan kamu masih memikirkan kamu juga Namun dia tidak yakin denganmu Karena sikapmu yang kurang dewasa Dan beberapa tidak bisa kembali Karena sudah memiliki pasangan baru Dia tahu kamu cinta padanya Dan sampai saat ini kamu belum bisa move on darinya Tetapi dia selalu mendoakan yang terbaik buatmu Semoga kamu mendapat yang cocok Dan mencintai kamu dengan sepenuh hati Jika kamu sedang naksir seseorang saat ini Segeralah utarakan Jangan terlalu mengulur-ulur waktu Atau jangan menolak ajakannya Ini kesempatan kamu sebelum orang Yang kamu takdir akhirnya memilih yang lain Karena tidak ada sinyal pasti darimu Jika kamu sudah berpasangan nanti Cobalah untuk lebih pekat terhadap Perasaan calon pasanganmu yang kemarin Kamu tidak peduli Cobalah untuk peduli Yang kemarin kamu tidak mau menerima saran dari pasangan Kali ini Cobalah untuk melawan dirimu sendiri Agar lebih menurut hal yang positif untuk kemajuanmu Dengan begitu kamu akan merasakan Sesuatu yang lain dari dirimu Jika kamu tidak mencoba menguji diri kamu Untuk hal yang baru Maka kehidupan asmaramu akan tetap tak menyenangkan Single parent Kamu menginginkan kehidupan yang nyaman Kamu ingin mendapat pasangan yang sesuai dengan karaktermu Mengikuti keinginanmu dan kamu ingin diterima oleh keluarganya dengan baik Kamu merindukan sosok pasangan yang penurut Jika kamu bertanya dan menyukaimu atau tidak Atau serius denganmu atau tidak Maka jawabannya Dia sedang mengamatimu Dia ingin mengetahui kamu lebih dalam untuk memastikan Apakah dia akan cocok denganmu atau tidak Antara kamu dan dia mungkin pernah melalui masa tersulit dalam hubungan sebelumnya Sehingga kalian sama-sama saling meneliti sikap masing-masing Karena tidak ingin kembali lagi pada hal-hal yang akan membuat kalian menyesal nantinya Bersebarlah wahai single parent Kamu akan kedatangan orang yang kamu cari selama ini Jalani saja hidup dengan bersyukur dan tetap berdoa Karena seseorang yang akan datang kepadamu ini adalah sosok yang serius Dia terkadang peduli namun terkadang cuek Tetapi sebenarnya dia memang memikirkan kamu Jika kamu suka padanya Jangan ragu untuk menerimanya Hanya saja kamu perlu berhati-hati agar tidak terkejut dengan hal yang akan kamu ketahui dari sifat aslinya Dia agak temperamen Jadi kamu bisa awet menjalin hubungan dengannya jika kamu memang orang yang sabar dan pemaaf Sesuaikan saja dengan sikapmu Karena dibalik sikapnya yang agak temperamen Dia juga jujur dan suka berterus terang Dan kamu berhak memilih hidup kamu Jika dia terasa cocok dengan karaktermu Maka lanjutkan tetapi akan ada orang ketiga yang akan membuat dia berpaling darimu Jadi jalani saja dulu Dan tetaplah berhati-hati Persiapkan mentalmu agar tidak terlalu kecewa dan bisa mengendalikan emosi kamu saat menghadapinya Bukankah kamu juga punya kekurangan dan kesalahan yang harus dia terima dan mengerti? Hubungan kalian ada di tanganmu Kamu yang berhak menentukan pilihan Jadi bijaklah untuk dirimu sendiri Gunakan pengalaman masa lalu sebagai perisai untuk kebahagiaanmu Karena admin melihat kamu masih menginginkan yang lebih Maka jalani momen bahagiamu saat ini dengan dia Jika kamu ingin kehidupan yang lebih nyaman Itu tergantung diri kamu Karena yang membuat kita bahagia adalah diri kita sendiri Orang lain dalam hidup kita Hanyalah peran yang mengisi kekosongan dalam cerita kehidupan kita Maka buatlah cerita yang indah dengan pilihan hidup yang sesuai dan baik masa depanmu Untuk yang berpacaran Capricorn yang sedang berpacaran saat ini Kamu akan kedatangan orang ketiga dalam hubunganmu Bersabarlah untuk itu Sebagian dari Capricorn mungkin sudah merasakan kehadiran orang ketiga ini Orang ketiga ini mungkin selingkuhan pasanganmu Atau mungkin keluarga yang tidak menyukai hubungan kalian Konflik batin kamu saat ini dikarenakan Kamu merasa tidak ingin kehilangan seseorang yang kamu sayang Kamu ingin mengambil keputusan Tetapi sepertinya kamu masih ragu Karena kamu masih takut Jika keputusan yang kamu ambil ini justru akan menyiksamu lebih dalam Padahal jika kamu berani memutuskan Mungkin kamu tidak akan merasa sakit hati yang berkelanjangan Kamu bimbang di sini Kamu sulit mengambil keputusan Sebaiknya menghindar saja dulu Sampai kamu siap untuk memutuskan Jika kamu bertanya Apakah hubungan ini masih bisa diperbaiki Saran admin Sebaiknya kamu menilai dia dengan baik Karena kamu lah yang lebih tahu tentang dirinya Mungkin dia hanya menjalin hubungan ini karena menyukai fisik kamu Atau dia berselingkuh karena menyukai fisik orang ketiga ini saja Dari situ kamu bisa menarik kesimpulan atas hubungan kamu Dan kamu akan menemukan jawaban Ambilah keputusan yang sudah ada dalam benakmu Jangan takut membuka keputusan Bila kamu telah mengerti arti hubungan kalian selama ini Untuk yang sudah menikah Ada hubungan emosi dalam situasi kamu saat ini Kalian mungkin sama-sama temperamen Cobalah untuk mengontrol emosi kalian Agar bisa lebih tenang menghadapi problem rumah tangga Kehidupan ini memang begitu Terkadang kamu merasa nyaman dan baik-baik saja Tetapi ketika ada masalah Maka kamu akan merasa down dan kacau Padahal kamu bisa melewati itu semua Tanpa harus bersetegang dengan pasangan Cobalah untuk membuang pola lama kamu Buatlah care yang baru saat Menghadapi dan menyelesaikan masalah Berbagi dengan orang yang lebih tua Mintalah saran dari mereka Karena kamu sepertinya butuh masukan positif Agar bisa lebih luas dengan masalah kamu Kamu perlu meringankan diri kamu Dari emosi-emosi yang tidak terlalu berarti Perlahan namun pasti Kamu akan menemukan jati diri kalian Masing-masing dalam hubungan rumah tangga kalian saat ini Kalian akan sama-sama mengintropeksi diri Dan saling menasihati Sehingga terciptalah suatu hubungan yang harmonis di sini Wah, selamat ya yang lagi melakukan perubahan Karir dan keuangan Kamu sedang bingung memilih Apakah bertahan dengan pekerjaan sekarang Atau mencari pekerjaan baru Ada kenyamanan yang menjanjikan di pikiran kamu saat ini Mungkin ada yang menawarkan kamu pekerjaan yang lebih baik Kamu punya potensi yang baik dalam pekerjaan Dan kamu adalah orang yang berani mengambil keputusan Sepertinya kamu sedang mengamati pekerjaan baru ini Apakah yang kamu pilih ini akan menghasilkan lebih dari yang sekarang? Itu pertanyaan yang muncul di benak kamu saat ini Kamu boleh berpikir dan berdiskusi dengan sahabat atau saudara kamu Mintalah saran yang baik dari mereka Namun ada yang perlu kamu lakukan Yaitu jagalah kerjasamamu dengan rekan atau mitra kamu nanti Karena kamu butuh mereka untuk meningkatkan karirmu Dengan bekerjasama yang baik Maka hasilnya pun akan baik Setelah memperhatikan semuanya dan mengerjakan dengan baik Akhirnya kamu berhasil mencapai kesuksesan Keuangan kamu pun stabil dan kehidupan kamu mulai masuk ke titik nyaman Demikian prediksi Ramalan Zodiac Capricorn di bulan Juli 2020 Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!